Intro Sejak itu sahabat saya juga menghilang Setiap saya tanya kenapa harus naikkan seperti itu Karena dia sakit hati Dia bilang, kenapa Kamu bisa bertahan Dengan kehormatan kamu, saya gak bisa Dia bilang gitu Saya bilang, saya punya ayah, saya keras Saya selalu bilang Kamu boleh ke diskotik, kamu boleh ke cafe Tapi satu, kehormatan kamu Sebagai perempuan itu harus dijaga Makanya saya selalu jaga itu Akhirnya dia menghendam Karena dia pengen sahabatnya juga seperti itu Ini perempuan sahabat itu? Iya, perempuan Jadi tempatnya Rasa iri Diceblosin Ini prosesnya gimana Waktu itu kerjadian Saya memang kerja Satu perusahaan sama sahabat saya Untuk sahabat saya, sudah jadi janda Lulus SMA, dia kerja Ternyata suaminya kawin lagi Lalu saya bilang, yaudah sabar Laki gak cuma satu Saya bilang, perempuan cari uang aja dulu buat anak-anak Saya bawa kerja di depan saya kerja Tapi siapa yang salah, Kak? Saya kenalin Baiknya di sana, berbalik seperti itu ya, Om Sampai sekarang pun saya juga gak berhubungan sama sahabat saya Saya bilang, buat apa sih? Yang udah, udahlah Tapi saya gak mau ketemu Dan saya masih merasa sakit hati Itu memandu, kamu melakukan itu Dalam kondisi seperti apa? Kan ibu kan gak cinta Ibu mau mempertahankan kehormatan gitu Kalau kondisi yang bagaimana? Kondisi bagaimana? Sadarkan Saya gak sadar Kan banyaknya saya makan malam Lalu saya ngantuk Udah saya gak ingat apa-apa Kamu kayaknya haus ya? Selamat malam Selamat malam Terima kasih Alah, gak apa-apa Di rumah aja Udah Aku kok jadi ngantuk ya? Kamu ngantuk Kamu ngantuk Ada kamar disini Kalau gitu kamu disirat dulu aja di kamar Kalau sama, makasih aku pulang aja Tidak apa, kamu ngantuk loh Kamu kuat pulangnya Tuh kan kamu gak kuat Kalau gitu, aku antar kamu ke kamar ya Gimana aku? Kamu? Apa yang kamu lakuin ke aku? Mama, kita bertanah-tanah saya Kamu jahat Kamu njebak aku Kasar brengsek Aku bunuh kamu Kamu yang aku bunuh Kasar kamu Udah saya Bu, sempet lapor ke polisi gak sih? Saya bukan orang yang tuh gak apa-apa Lapor ya Saya berusaha Mau selesaikan sendiri Pak Ustaz Jangan sampai Orang tua gak tau? Orang tua gak tau Orang tua gak tau Karena saat itu Saya ngekos Sejak ayah saya ngelarang saya pacaran Saya ngekos Jadi saya Saya buktikan saya bisa mandiri Tanpa minta orang tua Saya bisa berkuliah sendiri Dan itu saya buktikan sendiri Orang tua gak tau sampai mereka akhir Ayah gak tau? Enggak gak tau Tapi saya Alhamdulillah Ayah saya tau Karena Ayah saya Penyidrat Kenapa Ustaz Jadi kalau saya kenapa Tampak pasti tau Karena pernah Setelah kegiatan itu Lagi saya telfon Kamu lagi ada masalah apa Saya selalu tumpuk Gak ada papa Wah kok Pak Cuma ribut sedikit sama temen Saya cuma selalu begitu Gak cerita Yang penyalin Jadi Pak Ustaz Ini suci Masuk jebakan Iya Temannya Jebakan itu tidak cuma Bersedar Bercanda Tapi ini jebakannya sudah Soal moral Masa depan Kehormatan Harga diri Ini sudah Camu Pak Harit Ini Mas Harit ya Orang yang melakukan Pemerkosaan itu Sangat berat Perkosaan itu Di depan sosial Dalam hukuman sosial Kalau menurut para ahli fikir Orang yang melakukan perkosaan Ini ada dua Kalau perkosaan itu Dilakukan Dengan Tanpa senjata Tapi dia tetap Melakukan kemaksaan Itu yang berhak dihukum Itu yang melakukan Terutamanya Tidak Tidak kena hukum Karena dia menjadi korban Status jalan Gitu Dan hukumannya itu Kalau di Islam Tidak seperti hukuman orang benziwa Gitu 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 Sama, hitungan dosanya sama? Betul, sayang. Suci, kita tuh hatinya. Suci, tapi kalau menurut saya ketika pada saat kejadian, harusnya sih lapor ke polisi biar ini semua bisa diselesaikan. Yang paling penting adalah nggak akan mengulangi, biasanya tidak akan terulang. Iya, kalau korbannya lemah, korbannya diam, gitu. Ya, tapi whatever lah. Ini suatu peristiwa dan suatu pengalaman hidup yang luar biasa. Setelah kejadian itu, saya paham banget pasti ibu jadi suci hatinya hancur banget pada saat itu. Nah, mengatasinya seperti apa ini ibu suci? Saya waktu turun atasinya, saya kembali lagi. Saya fokus cari kerja, saya berusaha semuanya lebih tinggi. Derajatnya dari laki-laki. Saya berusaha seperti itu. Saya bisa berdiri sendiri tanpa laki-laki, nantinya saya bisa. Setiap ada laki-laki mau dekat sama saya, saya bilang, kita teman. Saya nggak mau ada yang serius-serius, segala macam. Saya nggak, sudah nggak percaya. Saat itu, jadi saya merasa malu dengan diri sendiri. Kenapa saya juga hati saya jaga kawan-kawan saya. Tapi harusnya saya juga malu terus terang sama ahmah kok saya. Jadi bener-bener saya hari-hari cuma kerjaan, kerjaan dan kerjaan. Bahkan saya sampai rela kerja pagi di Jakarta. Nanti semalamnya saya harus berangkat ke Lampung begitu lagi. Besok paginya dari Lampung berangkat lagi di Jakarta. Ya, saya hanya begitu. Itu untuk menghapus. Ya, trauma yang ada. Jadi mengisi dengan kegiatan. Betul. Ini efek dari kejahatan itu seperti itu. Tidak hanya hari itu, tapi berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Orang bisa menderita ya Allah. Tapi Alhamdulillah Ibu Suci ini artinya kanalisasi atau kondensasi dari perasaan kerjaan. Perasaan kerjaan. Bukan dirambiasakan dengan kemarinan. Meskipun ya, betulnya kalau kerja ini juga dibanding dengan kegiatan-kegiatan sendiri. Tadi itu A, G, 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 G. Itu agak lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berbatas. Tapi kalau beliau ini kan punya cita-cita harus ada mandiri, harus ada kesamaan. Bahkan kalau bisa, gue harus bisa membuktikan bahwa saya tidak selemah. Dan menduga kaum laki-laki. Saya bisa sama dengan kaum laki-laki. Dematnya kuat ya? Ya, begini soalnya Ibu Suci, bahwa kehidupan spiritual ini mungkin karena tertawa oleh pikiran babanya tadi. Bahwa suami ibu harus punya uang, punya pekerjaan, punya penghasilan yang sudah mapan. Sehingga ukuran-ukuran keberhasilan kecepatannya menjadi sangat penting. Dan ini berpengaruh kepada cara pikir ibu kecil. Sehingga kehidupan, ukuran untuk melihat keseimbangan itu adalah berdasarkan pendapatan penghasilan yang itu harusnya berpengaruh. Bukan dari kualitas keimanan. Kualitas keimanan, kualitas spiritual ini sebagai pelengkap atau sebagai penunjang. Suatu hal yang penting untuk menggapi kebutuhan-kebutuhan yang sudah mapan. Ibu Suci, sekarang Mama sudah menikah atau? Sudah. Sudah menikah. Sudah. Nah itu seberapa lama Ibu Suci menangani trauma sampai akhirnya berani membukakan hati lagi untuk pria? Tiga tahunan ya. Tiga tahunan. Tiga tahunan. Jadi saya selain kerja, saya juga sempat sih ngikut seperti tadi Pak Ustadz bilang spiritual. Saya sempat terhadap salah satu Ustadz. Lampung yang banyak, saya dikasih amalan-amalan. Akhirnya saya dibuat peker. Sampai tahun 2003, awalnya saya sempat kenal dengan seorang pria di daerah. Di daerah, di situ saya hanya sebatas teman. Saya bawa teman kos yang pemain band, dia pengen main di luar kota. Saya bawa kanak-kanak punya channel di luar kota, saya bawa ke sana. Dan saya kenal dengan salah satu karyawan di sana. Akhirnya kena tak. Terima kasih telah menonton!